Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel Sebagian besar wilayah arktik tertutup es panjang tahun Membuatnya sulit dilalui oleh kapal-kapal komersial Kapal pemecah es, memainkan peran penting dalam membuka jalur transportasi melalui Lord Arctic Membuka jalan bagi kapal-kapal kargo dan tanker untuk melewati wilayah tersebut Hal ini memungkinkan transportasi barang yang lebih efisien ke berbagai negara Mengurangi jarak perjalanan dan biaya pengiriman Saat ini, ada 4 kapal pemecah es terkuat milik Rusia yang beroperasi di arktik Yakni Taimir, Vaigak, Yamal, dan Fifty Light Pobedi Namun, menurut para ahli, jumlah kapal itu belum cukup Pada bulan Mei 2020, kapal pemecah es, artika Meluncur dari galangan kapal baktik di St. Petersburg Tak lama kemudian, 2 kapal serupa akan segera bergabung di Siberia dan tempat lainnya Kapal ini adalah yang terbesar di dunia Dengan panjang lebih dari 167 meter Water listriknya sangat kuat Dengan total kapasitas 60 MW Atau setara dengan 81.577 tenaga kuda Dengan kekuatan ini Kapal dapat memecahkan es tebal 2,9 meter Meski demikian Mereka masih belum cukup cepat untuk melewati laut utara yang berbahaya Proyek pemecah es leader Seperti namanya, bertujuan membuat Rusia menjadi pemimpin dalam transportasi maritim Tujuannya adalah memastikan pengiriman sepanjang tahun di sepanjang jalur laut utara Ini penting untuk membutuhkan armada arktik yang dapat menjaga koridor transportasi timur bagi orang Rusia Hal ini penting karena Rusia perlu jalur untuk mengirimkan hidrokarbon dari Semanjung Yamal ke pasar Asia Yang tidak terpengaruh oleh kebijakan sanksi negara-negara besar Rencananya adalah mengelola rute laut utara dengan ambisius Pada tahun 2030 Rusia harus mengirimkan setidaknya 70 juta ton hidrokarbon per tahun ke pasar yang berkembang di Asia Tenggara Untuk itu, kapal tanker dan pengangkut gas harus terus menerus belayar di rute baru Saat ini, sebagian besar kargo diangkut melalui turusan Suez dari Eropa Meskipun rute laut utara sebenarnya dua kali lebih pendek dalam jaraknya Namun, kecepatan transportasi menjadi kunci utama Kecepatan yang efektif secara komersial biasanya berada di sekitar 10 hingga 12 knot Atau lebih baik jika lebih cepat Oleh karena itu Pemecah S-Leader menjadi komponen penting karena mampu mencapai kecepatan ini Selain itu Dengan tanker dan pengangkut gas modern yang sangat besar Rute lintang tinggi juga menjadi perhatian Di sana, es bisa sangat tebal hingga 2,4 meter Kapal pemecah S-Leader dirancang untuk menghadapi kondisi ekstrim seperti itu Dengan pergeseran sebesar 70 ribu ton dan dua reaktor nuklir berkapasitas 120 megawatt Reaktor 400 dibuat secara khusus untuk leader Yang dikembangkan oleh OKBM Afrikantov dari Novgorod Daya termalnya bisa mencapai 315 megawatt Dengan setiap pemecah S dilengkapi dua reaktor seperti itu Ini membuat RITM-400 Menjadi jenis instalasi pemecah S yang baru dan lebih kuat Menggantikan kebutuhan untuk empat reaktor sebelumnya Untuk mendapatkan daya yang sama Prinsip operasi reaktor cukup sederhana Dan mirip dengan prinsip operasi sebuah boiler uap Akibat reaksi kimia Energi termal dihasilkan yang memanaskan air Uap kemudian dibuat yang memutar turbin dari pembangkit listrik kapal Daya keluaran dari setiap generator turbin adalah 33 megawatt Ada 4 generator seperti itu Dan tegangan generator adalah 10,5 kV Kapasitas daya total adalah 150 megawatt Dalam pembangunan kapal Rusia Tidak ada stasiun listrik lain yang bisa mencapai tingkat tersebut Karena kekuatannya yang besar Pemecah S ini dilengkapi dengan 4 baling-baling listrik Masing-masing memiliki daya 30 megawatt Pada pembangunan kapal pemecah S ini Untuk pertama kalinya dalam semua pembangunan kapal pemecah S Mereka menggunakan 4 baling-baling listrik Sebelum ini Hanya 3 motor baling-baling yang digunakan Karena daya keluaran dari baling-baling mencapai 120 megawatt Mereka harus memecahkan sejumlah masalah yang terkait dengan bagaimana mengkonversi energi dari baling-baling yang sangat bertenaga ini Mereka juga harus menyesuaikan diameter baling-baling yang juga jauh lebih besar daripada pembangunan kapal pemecah S sebelumnya Seluruh peralatan teknis yang besar dan kompleks akhirnya mempengaruhi ukuran kapal Pemecah S leader akan menjadi kapal pemecah S nuklir terbesar di planet ini Dengan panjang sekitar 198 meter Kira-kira 2 lapangan sepak bola Dengan ketinggian seperti gedung bertingkat Leader juga akan jauh lebih lebar dari semua pembangunan kapal pemecah S sebelumnya Dirancang untuk membuka jalan bagi kapal dengan lebar lambung 48,7 meter Lebar pembangunan kapal pemecah S itu sendiri sekitar 45,7 meter Tetapi seluarnya akan ditinggalkan oleh pembangunan kapal pemecah S leader akan sekitar 48 hingga 51,8 meter Dengan demikian, kapal-kapal besar seperti Yamal Max yang saat ini mengeksplor gas dari utara jauh Akan dapat bergerak bebas di seluruh di belakang pembangunan kapal pemecah S tanpa harus memecahkan S tambahan di pinggirannya Pusat riset ilmiah Kriliv di St. Petersburg Adalah tempat dimana semua pembangunan kapal pemecah S Rusia atau lebih tepatnya model mereka di uji Dalam pengujian skala ini, mereka mengikuti kriteria pemodilan tertentu dengan cermat Skala model dipilih berdasarkan pemilihan baling-baling siap pakai yang sesuai dengan ukuran baling-baling ukuran penuh Begitu baling-baling dipilih, mereka mulai membuat model lambung pembangunan kapal pemecah S Staf pusat penelitian dibantu oleh mesin pengungkir dan penggiling lima sumbu Parameter-parameter pemaca S pertama dimuat ke dalam otak elektroniknya Setelah itu, mesin secara mandiri memahat bentuk kapal masa depan lapis demi lapis Model tersebut kemudian dilengkapi dengan baling-baling dan peralatan kemudian listrik Ia kemudian dikirim ke salah satu kolam uji Dalam hal ini, kolam es Instalasi kriogenik digunakan untuk membukukan lapisan es di permukaan air garam Dengan ketebelan dari 1,2 cm hingga 10 cm Tutupan es di kolam jadi modelkan sesuai dengan skala yang sesuai Ketebelan dan parameter kekuatan es dihitung Pada kali ini, tes tarik sebuah model pemecah es sedang dilakukan di kolam dengan baling-baling yang berfungsi Inilah bagaimana para ahli mengevaluasi efektivitas bentuk lambung dan interaksi peralatan dorong dan kemudian kapal dengan tutupan es Dan tutup saja dalam kondisi real life Baling-baling pemecah es harus secara harfiah membelah lembaran es yang besar Mesin harus memungkinkan ada yang margin keamanan yang besar Dalam prakteknya, tidak jarang bagi sebuah pemecah es untuk tidak dapat melewati bagian es yang sulit yang tertutup hamab besar Dalam kejadian tersebut, kapal akan berbelok ke samping dan hanya memotong es seperti wortel dengan baling-balingnya Sebagai tambahan, ilmuwan Rusia dari Institut Penelitian Prusat Pramai Telah berhasil menciptakan paduan baja inovatif yang sangat kuat yang tahan terhadap suhu sangat rendah Khusus untuk armada pemecah es modern, pemecah es artika terbaru dilengkapi dengan baling-baling yang terbuat dari material ini Waduan inovatif juga akan digunakan dalam konstruksi leader agar dapat bekerja bahkan di kondisi yang paling sulit Saat mereka menguji pemecah es leader Tujuan pertama dan terpenting adalah menentukan kapasitas pemecahan es maksimum dari kapal Kapasitas pemecahan es maksimum pemecah es leader sangat tinggi jika dibandingkan dengan pemecah es yang ada di dunia Yaitu sekitar 4 meter Tetapi, itu hanya pada kecepatan 2 knot Namun, tugas utama dari pemecah es ini adalah menjadi efektif dalam mengambil kapal kuala transportasi sepanjang ruta laut utara Untuk itu, mereka menyempurnakan bentuk lambung Memilih baling-baling yang akan menyediakan jumlah dorongan yang diperlukan oleh pemecah es ini Berdasarkan hasil penelitian, mereka telah memastikan bahwa pemecah es mampu bergerak dengan kecepatan 12 knot Dan kecepatan ini dianggap efektif dan menguntungkan melalui tutupan es setebal 1,8 meter Sangat jarang menemui es setebal 1,8 meter di ruta laut utara Namun, pemecah es leader siap menghadapi tugas apapun berkat sistem kompresor penumatik inovatifnya Dengan sistem ini, pemecah es mampu melewati bagian-bagian sulit tanpa harus mengorai kecepatannya Pada kapal pemecah es leader, terdapat dua kompresor yang cukup kuat Yang dapat memancarkan udara di bawah area di bawah pemecah es Hal ini menghasilkan pengurahan gesekan karena gelebung udara bergerak di sepanjang lambung pemecah es Menciptakan efek yang cukup baik dan meningkatkan kapabilitas pemecahan es Terutama ketika berhadapan dengan es yang terutup salju Yang dapat menjadi tantangan paling sulit untuk diatasi oleh kapal pemecah es Pengujian model juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut Untuk menentukan kecepatan kapal dalam berbagai kondisi Inilah akhir dari episode kali ini Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson Terima kasih telah menonton!